viewer paling rendah selama episode sekarang 18 oke, ini udah mau nih halo, Bu Wulan halo Pak Made halo, selamat pagi pagi Pak saya di Kabupaten Gertik Pak penyulung muda di Kabupaten Gertik ya Jawa Timur Jawa Timur, oke nama lengkapnya dong Bu? Wulan Purbani Wulan, Ibu Wulan Purbani saya jujur loh, disini saya masih ini apa, masih muta-muter nih di tempat saya, gambar Ibu iya saya juga nggak kelihatan ini gambar saya Pak oke Ibu PNKT yang sekarang ini memang saya random saja, tidak saya setting atau bagaimana, jadi saya langsung minta Ibu sebagai tamu saya, terima kasih Ibu Wulan saya akan off, lalu saya akan undang tamu yang lain halo Bang Kaperu halo lagi di pantai Pak nanti Pak oh ya sudah asik ya di pantai ya ya, sinyal nggak bagus disini ya udah, gini aja saya simple aja nanyanya dua hal yang saya tanyain Bang Kaperu, denger nggak suaranya siap, siap, siap Pak ya, yang pertama ilustrasi gambarnya Bang Kaperu mau diminta sama temanku orang Aceh dikasih, dikasih nggak lanjut oke, terima kasih oke, yang kedua nada dasar kapan dikasih kan udah ternyata metode yang apa metode yang random ternyata nggak cukup efektif ya karena ternyata banyak yang nggak siap banyak yang nggak siap dan ternyata emang benar merencanakan itu adalah sesuatu yang bagus karena ketika direncanakan semua sudah di clear-kan sudah dimatangkan sehingga dalam pelaksanaannya menjadi sukses nah sekarang saya tidak melakukan itu saya tidak melakukan perencanaan saya memang memang disengaja untuk direndomkan disengaja untuk direndomkan tidak di mau juga diangkat oke, sekarang saya coba yang tamu yang lain oke ini tamu yang lain halo, Bu Risma lo pagi loh, kok keluar Bu Risma kok keluar kaget masih Bu Risma ini betul kan jadi ketika diundang langsung di langsung dimatikan kayaknya gitu deh kita coba lagi lah Bu Risma kita undang lagi ah biarin aja Bu Risma kita nggak hapus lagi tidak juga dijawab oleh tamu lainnya memperkuat bahwa berencana itu bagus jangan halo Pak Bapak ya ibu oh ibu halo ibu apa kabar aduh pakai jilpok dulu pak oh yaudah 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 saya pakai dulu ini pak sedang di ladang gimana sih mana kebun ladang lihat dong ladangnya ini pak berapa hektar itu Bu kalau banyak pak ini pak bagus ada danau di atasnya pak serius mana cuma lihat danau iya ini di rumah ibu ya di ladang saya pak tapi di dekat rumah enggak jauh pak oh jauh saya itu sangkar ya ini kira-kira 30 kilo dari rumah oh jauh dong iya di daerah di daerah mana sih ini ini di daerah Solo pak Solo Solo oh iya iya wih keren loh iya lagi bersama keluarga iya iya jadi setiap hari Sabtu kita bersama anak-anak sama suami sama keluarga suami iya ada 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 pohon coklat wuis ada pencengkeh 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 apa lagi kulit manis wow ada ada durian wow 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 durian kayaknya lagi lagi-lagi musim nih ya sekarang kalau disini belum lagi pak oh iya disini belum pak oke man ini nih cita-cita saya bu itu tuh cita-cita saya ya berpengaruh coba saya mau undang ngangkat gak nih ngangkat gak coba ngangkat gak ya ayo coba lihat di hp-nya ada yang saya langsung undang-undang ngangkat gak nih tidak tidak di rumah iya 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 bener nih banyak yang ngasih respon mantap kali PKB ini iya hebat loh punya ladang bretter hektar lokasinya di pebukitan deket danau pula gila itu mimpi banget mimpi banget mimpi ketika kerja hirup ikut lalu sabtu minggu itu bisa ke ladang macam-macam wah keren halo bu Santi kaget ya siap-siap ya langsung ya iya pak soalnya belum pakai kerudum tadi iya iya maaf 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 sorry ya sabtu ini saya lagi jahil banget ya mohon maaf ya ini saya lagi jahil banget jadi saya tidak merencanakan set petamu saya langsung saya random-random aja disini saya undang saya undang saya undang wah langsung ke nanti namanya bu Santi siapa Santi Ardianingrum oh dari provinsi Jawa Tengah oh dari Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah mana Kabupaten Purworejo Purworejo oh saya belum pernah saya belum pernah ke Purworejo belum deket dari perbatasan sama Jogja pak oh gitu iya iya berarti kalau deket kalau Jogja saya sering berarti nanti bisa bisa mampir lah ya ke sana Purworejo apa yang khas di Purworejo yang khas yang khas itu banyak sih pak Purworejo itu dulu tertenang tempat kelahirannya WR Supratman pak kita pada hari ini tuh saya dapet insight insightnya adalah ternyata kalau nge-prank orang itu ya harus tetap direncanakan ya nge-prank juga nge-prank pun harus direncanakan jadi karena ini gak terencanakan jadi saya langsung undang-undang gitu saja teman-teman penyuluh banyak yang gak siap dan dia pilihannya cuma dua pilihannya cuma gak mau ngangkat atau dia ngangkat lalu buru-buru menyiapkan diri gitu ya tadi sudah ada dua orang buru-buru menyiapkan diri dan saya jadi gak enak gara-gara prankan saya pada Sabtu pagi hari ini mohon maaf ya tapi Sabtu minggu depan saya janji tidak akan nge-prank lagi oke karena saya hari ini jahil banget nge-prank teman-teman penyuluh dan viewernya juga gak banyak-banyak banget dan bagi saya itu gak masalah sekali lagi saya tidak punya masalah tentang viewer atau siapa aja yang menyaksikan gak ada pun saya tetap akan berjalan PDKT ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bahagia untuk kita semua diberitahukan kepada bapak-bapak ibu-ibu pasangan usia subursa untuk mengikuti pelayanan kabik serentak gratis sejuta akseptor pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian barat di fasilitas kesehatan terdekat dalam rangka harganas hari keluarga nasional ke-27 dan hari ulang tahun IBI ikatan bidan Indonesia ke-69 hubungi penyuluh KB dan kader KB IMP institusi masyarakat perdesaan perkotaan PPKPD dan sub-PPKPD setempat terdekat semoga keluarga bapak-ibu bahagia sejahtera dan berkualitas salam PKKBN berencana itu keren terima kasih PKKBN 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 PKKBN